Pak Abdul mempunyai hutang kepada Pak Boas Pak Abdul kepada Pak Boas 700 ribu sebesar 700 ribu oleh karena disini adalah hutang maka kita tandai dengan tanda minus nah disini karena Pak Abdul mengalami kecelakaan ia terpaksa meminjam uang lagi pada Pak Boas sebesar 200 ribu berarti hal yang sama dia lakukan namun jumlahnya berbeda yaitu 200 ribu nah ini diminta untuk digambarkan pada garis bilangan di atas ini, kita punya garis bilangan seperti ini dan kita akan memakan posisi 0 adalah disini dan disini adalah untuk nilai positif kemudian disini untuk nilai negatif maka kita gambarkan hutang Pak Abdul kepada Pak Boas berarti disini ada 700 tapi minus berarti dia menuju ke arah sebelah kiri berarti disini adalah minus 700 700 kemudian ketika dia punya hutang lagi minus 200 berarti kita tambahkan sekali lagi disini adalah ke arah kiri sebanyak 200 ribu fase pertama fase pertama dan ini adalah fase kedua berarti disini kita bisa gambarkan juga disini adalah gambarannya di garis bilangan pada fase pertama dan ini adalah tandanya pada garis bilangan di fase kedua jadi total keseluruhan hutang Pak Abdul kepada Pak Boas adalah tambahan dari fase yang pertama ditambah fase yang kedua jadi hasilnya adalah ditambahkan ya berarti minus 900 ribu nah ini adalah jawaban dari pertanyaan ini sudah cukup jelas ya terima kasih terima kasih